Intro Ungkap alasan Stefano Lillipali tinggalkan Bali United Seperti yang diketahui, Stefano Lillipali memilih untuk meninggalkan Bali United pada tanggal 6 Mei lalu. Keputusan Stefano Lillipali tersebut sempat menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, sang pemain tak menjelaskan terkait alasannya hengkang dari tim yang telah dibelanya kurang lebih 5 tahun itu. Stefano Lillipali hanya mengucapkan salam perpisahan sambil mengenang semua prestasi yang dirasih bersama Bali United. Sebagai informasi, pemain berusia 32 tahun ini bersama Bali United telah mengoleksi dua gelar juara Liga 1. Tepatnya yakni Liga 1 2019 dan Liga 1 2021 hingga 2022. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh supporter untuk dukungan dan cinta kalian selama 5 tahun saya di sini. Ungkat Stefano Lillipali, dilansir bola sport dari laman resmi klub. Kita berbagi banyak momen indah bersama dan saya senang menjadi bagian klub yang luar biasa. Tapi setiap cerita punya awalan dan setiap cerita juga punya akhir cerita. Saya pun ingin mengatakan bahwa cerita saya berakhir di sini untuk saat ini. Saya berharap klub meraih kesuksesan di masa depan, semoga kita segera bertemu kembali dan terima kasih untuk segalanya, sambungnya. Kepergian Stefano Lillipali kemudian mendapatkan tanggapan dari CEO Bali United, Yabes Tanuri. Namun Yabes Tanuri juga tidak mengungkapkan terkait alasan hengkangnya Stefano Lillipali. Yabes hanya ingin berterima kasih atas dedikasi yang telah diberikan Stefano Lillipali untuk Bali United. Mewakili keluarga besar Bali United saya mengucapkan terima kasih untuk Stefano Lillipali atas dedikasi dan perjuangannya bersama Serdadu Tridatu selama 5 tahun terakhir, ucap Yabes Tanuri. Sebagai salah satu pemain yang menghantarkan Bali United menjadi back-to-back Champions Liga 1 pada 2019 dan 2021-2022. Tentunya kontribusi nyata dari Stefano sangat kami apresiasi, kami yakni momen-momen bersama Fano akan selalu diingat oleh semeton Bali, semoga Fano sukses selalu ke depannya, tuturnya. Tak berselang lama, gantian pelatih Bali United, Stefano Cugura yang buka suara. Dalam hal ini, pelatih yang sering disapa Teku itu mengungkapkan sedikit bocoran terkait alasan Stefano Lillipali-Hengkang. Menurutnya, sang pemain tak menemukan kata sepakat ketika mendapatkan perpanjangan kontrak dari Bali United. Sama seperti Yabes Tanuri, Teku juga berterima kasih kepada Stefano Lillipali. Dia, Fano, tidak menemukan deal dengan tim, kata Teku, dilansir bola sport dari tribun Bali. Saya harus terima kasih kerja sama bagus bersama dengan Fano, bisa dapat dua piala, tuturnya. Terima kasih telah menonton!